Intro Hai 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 teman-teman, hai sahabat Heljon, halo fashion entusias, welcome back with me, Unica Swandin, Fashion Corner Hari ini Unica kembali akan memberikan kalian subuhan informasi mengenai fashion, makeup, lifestyle Pokoknya semuanya mengenai penampilan pastinya Dan kali ini Unica mau memberikan salah satu cara menggunakan makeup yaitu mascara Nah teman-teman mungkin dari kalian ada yang menggunakan mascara udah tebel-tebel kalian rasa Tapi kan tetap gak keliatan ya di kamera pas aku foto ataukah aku harus memang menggunakan bulu mata palsu saja Hei jangan mudah menyerah, mungkin kalian ada yang salah dengan menggunakan mascara itu sendiri Mungkin dari tekniknya atau mungkin dari mascara yang kalian gunakan itu sendiri Langsung aja Unica akan memberikan kalian tips do's and don't sih sebenarnya ini Kalau kalian menggunakan mascara Yang pertama adalah jepit bulu mata sebelum menggunakan mascara Nah teman-teman ini penting banget sebenarnya Mungkin kalian udah tau semua ataukah ada kalian yang merasa ah aku gak perlu jepit bulu mata Pake jari aja bisa kok ngelentikin Yaudah kalian coba dan kalian pasti akan merasakan perbedaan yang sangat berbeda Ya iyalah ya namanya juga perbedaan ya Nah kalian ini kalau misalnya menjepit bulu mata juga nih teman-teman ya Aku saranin ke kalian jangan cuma jepit sekali aja Terus kalian merasa kayak udah rantai, udah cantik Gak gitu Kalian bisa banget menjepit bulu mata kalian ini secara berulang-ulang Nah kayak misalnya nih kamu pake jepit bulu mata misalnya sekali 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 Gak sekali dong itu namanya ya Kalian menggunakan misalkan jepitan itu selama 4 kali Atau kalian tahan misalnya sekitar 3 detik Atau misalnya ada juga teknik yang kalau misalnya kan kamu tau Membakar dulu si bagian besi dari si penjepit bulu matanya itu biar panas Jadi bulu mata kita seolah-olah dicatok oleh si penjepit bulu mata itu sendiri Karena sama dengan rambut kan ya teman-teman Kalau dicatok pake catokan yang panas Papannya kan akan lebih cepat terbentuk Nah mungkin sama nih kayak si penjepit bulu mata itu sendiri Mungkin kalian bisa banget coba kalau misalnya bulu mata kalian ini bandel Udah kalian coba berkali-kali tapi tetep gak lentik Mungkin cara ini bisa cocok buat kalian Dan aku pastiin lagi ke kalian jangan sampai juga kalian kasar gitu ya Menjepit bulu mata kan nanti bahaya buat bulu mata kalian Dan bahaya untuk mata kalian Nanti kecepit bantanya sakit terus juga rontok bulu matanya Malah jadi gak cantik dong ya teman-teman ya Tapi gak apa-apa aku yakin kalian semua udah sahabat Buat Eljon ini bisa kok untuk menjepit bulu mata dan menggunakan teknik yang tadi aku berikan ke kalian Oke next Yang selanjutnya adalah Jangan apply terlalu banyak di bagian akar Nah teman-teman mungkin kalian bingung kenapa kak memang di bagian akar gak boleh banyak-banyak Karena nanti teman-teman yang ada bulu mata kalian itu malah menggumpal kalau kalian pakai di bulu mata bagian akar Tapi teman-teman balik lagi nih teman-teman Dan juga aku saranin aku punya cara nih Ini biasanya aku gunakan supaya bulu mata aku tampak lebih tebal Selain kita usapkan dari bagian luar bulu mata Kita juga usapkan dari bagian dalam bulu mata Jadi bagian dalam bagian luar itu ganti-gantian Tapi hati-hati jangan sampai luntur terkena makeup mata kalian jadinya makeupnya ulang lagi nanti Dari awal kan lama ya capek gitu ya Jadi kalian harus memperhatikan bagian itunya Ingat jangan terlalu banyak bagian akar jangan juga terlalu banyak di bagian ujungnya Itu semuanya harus seimpat Oke next Kesalahan ini sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang Yaitu menghapus maskara yang luntur itu secara langsung Tapi kali ini please banget jangan menggunakan cara yang itu Kenapa ya? Nah temen-temen kenapa gak boleh langsung diusap Karena nanti yang ada maskara kalian nih kalo misalkan masih basah Itu malah luntur kena ke makeup mata kalian yang lainnya Jadi nanti akan mengganggu baik si eyeshadow Baik juga apapun yang udah kalian gunakan di mata Itu nanti malah makin luntur Terus kalian mau gak mau harus ngelap pake micellar water misalnya Atau pake penghapus makeup yang lain nanti malah makin hilang juga makeupnya Jadi aku saranin tunggu dulu sampai si maskara itu kering Ataupun setengah kering lah itu pun cukup Baru kalian usap itu pun jangan pake jari sih aku saranin kalian pake cotton bag Dan kalo misalnya itu udah terlanjur kering yaudah gak apa-apa Mau gak mau kalian pake sedikit aja mistelar water atau pembersih makeup kalian Tapi jangan yang water best aku saranin juga pakenya yang oil best aja langsung Karena ada maskara-maskara yang waterproof kan Jadi kalo misalkan kalian pake air doang terus gak hilang kalo kalian gesek-gesek Malah nanti hilang dengan mata kalian yang lainnya gitu Oke kita lanjut ke tips yang selanjutnya Tips yang selanjutnya adalah jangan lupa menggunakan maskara di bagian bawah bulu mata kalian Nah kenapa sih harus seperti itu Jadi temen-temen kalo misalkan kalian hanya tebel di atas doang Itu nanti dimensi wajah kalian atau dimensi mata ya Tepatnya fokusnya itu kurang apa ya Presisi kurang juga kayak ih kok kayak ada yang kurang ya makeupnya ya Karena mata atasnya mungkin udah tebel tapi makeup bawahnya malah gak ada mascaranya sama sekali Nah kalian bisa banget menggunakan maskara di bulu mata kalian yang bagian bawah Tapi nih kalo pake cara aku aku hanya menggunakan maskara bawah ini di ujung dari tengah mata ke ujung Jadi gak sampe bawah-bawah sini Karena aku kan biasanya kalo makeup itu maunya makeup yang keliatannya siren eyes Atau misalkan atau matanya maunya kayak foxy eyes Ataupun ya pokoknya bukan mata yang bulet Tapi kalo misalkan kalian suka keliatan matanya yang lebih bulet Atau matanya yang kayak makeup-makeup ala korea Kalian bisa banget juga menggunakan di bagian ujung sini sampai luar Itu bisa membuat ilusi mata kalian semakin besar Dan juga temen-temen aku saranin ke kalian kalo misalkan kalian mau pake mascara bawah Itu apply-nya tipis-tipis aja Jangan sampe nanti nge-gumpel sama sebenernya sama mascara yang di bagian atas Tapi kalo misalkan mascara paling bagian bawah itu kan bulu mata kita kan gak sepanjang yang di atas Jadi kalian memang bener-bener harus hati dan jangan lupa juga sampai luntur kemana-mana Dan aku saranin kalo misalnya kalian masih gak keliatan pake mascara aja di mata bagian bawah kalian Kalian bisa banget tambahin eyeshadow di bagian bulu mata gitu Kalian pake eyeshadow tapi jangan warna hitam ya Tapi gak apa sih tergantung sebenernya kalo aku sih pakenya lebih ke coklat tua dibandingkan warna hitam Karena nanti malah susah apalagi takut malah luntur dan malah too much Jadi makeupnya terlalu berat di bawah gitu ya Nanti yang ada ilusi mata kita tuh malah lemes gitu temen-temen Nah temen-temen gimana nih udah dapet dong ya referensi-referensi kalian untuk menggunakan mascara Ataupun untuk membeli pencetut bulu mata apalagi buat kalian yang pemula Ini penting banget buat kalian Karena mata itu adalah segalanya Cailah jadi mata bisa turun ke hati nih soalnya temen-temen Jadi makeup mata pastikan yang ciamik Nah tersalunya adalah mascara untuk menunjang keindahan mata kalian Aduh kuitis banget nih emang ini ke hari ini ya Nah temen-temen kalo kalian masih mau menyaksikan informasi-informasi lainnya Ataupun tips-tips lainnya mengenai fashion, mengenai makeup Pokoknya hal-hal berupa penampilan kalian yang mau menaikkan penampilan kalian Tetap saksikan Fashion Corner bersama aku Yenika Suwandi hanya di Eljon TV See you sahabat Eljon Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax